Intro Hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang pembelian terbaik yang dilakukan oleh Barcelona pada saat Joan Lamporta menjabat sebagai Presiden Barcelona. Siapa aja ya pemain yang menjadi bukti suksesnya transfer tersebut? Penasaran kan? Yuk tonton terus sampai akhir video ya sobat! Di posisi pertama yaitu Samuel Eto'o. Striker yang berasal dari Senegal ini menjadi pemain asal benua Afrika yang tersukses di Liga Spanyol. Penampilan apiknya bersama Real Molorca dengan rekor 67 gol dan 8 asis dari 155 penampilannya. Membuat Barcelona tertarik untuk memboyong striker ke Carini ke Camp Nou. Di posisi kedua yaitu Deco. Pemain asal Portugal ini menjadi pembelian kedua di musim 2004-2005 selama kepemimpinan Joan Lamporta di Barcelona. Deco dibeli dari salah satu raksasa Liga Portugal FC Porto dengan bandrol 15 juta euro. Barcelona tertarik dengan kemampuan dek mengatur lini tengah. Ketenangannya dalam mengatur tempo pertandingan dan umpannya yang sangat akurat kepada pemain depan. Membuat Frank Rich Card yang melatih pada musim itu tertarik kepadanya. Di posisi ketiga yaitu Ronaldinho. Pembelian pemain Brazil ini bisa dibilang merupakan pembelian terbaik Barcelona selama era Joan Lamporta. Siapa pecinta bola yang tak kenal dengan pemain yang murah senyum ini? Barcelona jatuh hati kepada Ronaldinho setelah melihat permainannya di Paris Saint-Germain. Selama membelak klub asal Perancis tersebut, ia berhasil menorehkan 25 gol dan 17 asis dari 77 penampilannya. Di posisi keempat yaitu Thierry Henry. Striker asal Perancis ini datang ke Camp Nou dengan umur yang sudah tidak muda lagi, yaitu 29 tahun. Banyak dari pecinta Barcelona meragukan pembelian seharga 24 juta euro digelontorkan oleh Blaugrana ke Arsenal untuk memboyong pria berkepala pelontos ini. Di posisi kelima yaitu Dani Alves. Pembelian terakhir yang menjadi bukti suksesnya kebijakan transfer era Joan Lamporta adalah Dani Alves. Pemain sayap yang mempunyai kecepatan dalam menyerang dan bertahan sangat disukai oleh semua pelatih di tim besar Eropa. Hal tersebut membuat Pep Guardiola yang melatih Barcelona saat itu menginginkan Dani Alves mengisi posisi sayap Barcelona. Oke sobat ceria sport, itu tadi 5 pemain terbaik Barcelona di era Joan Lamporta. Menurut sobat, siapa yang paling terbaik di antara kelima pemain tadi? Kalau aku sih... Ronaldinho. Itulah daftar yang menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Tunggu informasi dunia serpak bola terbaru hanya di Ceria Sport. Terima kasih telah menonton!